Intro Kalau aku tuh mencoba juga untuk selalu ngingetin diri sendiri bahwa Yang namanya orang tua, keluarga, pasangan suami istri itu Menurut aku ya gak ada intensitas buruk Tapi tadi aku juga mau apresiasi sih Tadi Bestiang Curhat tuh dia sebenernya sudah menyadari bahwa Ibunya tuh juga lagi belajar loh untuk jadi orang tua Awalnya kan dulu waktu Mime SMP dibawa ke psikolog anak Terus SMA dibawa ke psikolog klinis Karena udah mulai concern ada si self harm nya itu sendiri gitu Situasi yang baik-baik aja yang mustinya penuh dengan syukur gitu ya Rumahnya oke, sekolahnya oke, temennya baik Itu tidak menjamin seseorang punya kesehatan mental yang baik juga sih ternyata Stigma-stigma orang kan kayaknya ke psikolog lu kayaknya gila gitu Bener gak sih ya? Balikin orang lu ngapain ke psikolog lu gila gitu kan? By the way ini ada yang mau curhat Ini ada Besti yang mau curhat dari Instagram, aku bacain ya Oke Hai Besti mau curhat Kenapa ya lagi sering banget berantem sama nyokap? Nyokap tuh selalu merasa dia udah kerja keras banget Katanya aku gak ada usaha apa-apa untuk bantu keluarga Wow, kayak sederhana Sesederhana beresin rumah Padahal disini kan aku juga kerja Bukannya aku gak beresin, lebih ke belum Tapi langsung dicap gak bantu sama sekali Padahal sama-sama capek Kalo dikomunikasiin mengenai masalah komunikasi mama selalu jawab Ya maaf mama juga masih belajar jadi orang tua Baru belajar gimana cara komunikasi ke anak Tapi kadang mama juga lupa Disini aku juga baru belajar jadi anak Kita sama-sama belajar Haf pake haf Gimana ya Besti komunikasi yang baik ke ortu Kalo setiap ngobrol dikit malah berantem Kalo aku ya Kalo aku tuh mencoba juga untuk selalu ngingetin Mungkin diri sendiri bahwa Yang namanya orang tua Keluarga Ya pasangan suami istri itu Menurut aku ya Gak ada intensitas buruk Jadi mau marah Mau kita marah, mau kita kesel Tapi itu bukan benci Jadi intensitas itu bukan jahat gitu loh Jadi kadang-kadang cuma komunikasinya aja yang salah Jadi kalo misalnya Ya sakit hati wajar Tapi dia bukan mau jahat kok ke gue gitu Jadi kalo setiap Kita ngingetin lagi kalo misalnya Memang ada sesuatu Hal yang kayak menyakitkan Ingat lagi bahwa mereka tuh Bukan intensitasnya jahat kok gitu Cuman memang komunikasinya aja Mungkin caranya yang salah Dengan kayak gitu sih Jadi lebih legowo gitu Ya pasti ada berantemnya terus gitu Tapi kalo kita inget gitu Bukannya memaklumi Tapi ya memang hidup itu kan selalu Memaklumi dan memaafkan Bukan begitu kan Kalo gue sih lebih kepada Ya mungkin karena udah di usia itu juga kan ya Lebih kepada jadinya Ya kita gak bisa merubah orang lain ya Kita bisa merubahkan diri kita sendiri Pandangan kita terhadap orang itu gitu kan Ya udah deh kalo ribut terus Kan gak mungkin Mama dong yang merubah cara komunikasi Mama ke aku gitu Belum tentu bisa juga ya Jadi ya kita aja deh duluan ya Yang mengubah cara berkomunikasi kita ke ibu kita Ke pasangan kita Ke mertua ke ipar gitu kan Emang berpotensi konflik juga kan Jadi ya udah deh kita aja duluan gitu ya Misalnya Misalnya Mama lagi keliatan capek banget nih Kayak ngomel seharian Padahal kayaknya gue gak salah apa-apa Ya udah deh ya iya aja Hindarin dulu ya kan Atau gak hindarin dulu Atau gak yaudah deh iya mah Ya aku beresin gitu Yang penting beres aja dulu di situasinya gitu ya Soalnya gak bisa juga sih Berharap dia berubah ya Ya itu kita duluan aja deh Tapi tadi aku juga Mau apresiasi sih Tadi Bestiang Curhat tuh Dia sebenernya sudah menyadari bahwa Ibunya tuh juga lagi belajar loh Untuk jadi orang tua gitu Tadi kan juga bilang Tadi udah ada komunikasi Iya kan sebenernya Itu memang ada potensi konflik Itu makin besar gitu Setuju Jadi itu konflik itu bukan sesuatu yang harus dihindari Tapi gimana caranya kita bisa mengelola konflik Biar keluar dari masalah itu Kita dapat sesuatu yang lebih baik gitu kan Daripada sebelumnya Kalau misalkan Gimana ya tadi cara ngomong sama ibu gitu ya Biar dia mengerti Yang kalau dari teorinya gitu Ada yang namanya iMessage gitu Komunikasi dari saya dulu Coba saya Coba sampaikan perasaan kamu Misalkan Saya kecewa bu Atau saya merasa Sedih deh bu Kalau ibu selalu bilang Aku gak bantu apa-apa Jadi tapi kasih Kasih situasi yang spesifik Jadi Karena aku merasa Bahwa Aku bantu-bantu Walaupun gak setiap hari gitu Karena kan kalau Rasanya kan kita Kalau dibilang Kamu tuh selalu Pernah bantu Juga pernah gitu Maksudnya kalau kita Kalau kita lagi sedih Tapi kita nyalahin orang lain Orang lain gak akan terima juga gitu kan Pasti kan defensif Tapi seenggaknya Kita menjelaskan nih Aku merasa Sedih Kalau ibu bilang Aku tidak pernah Membantu Sama sekali gitu Walaupun memang Saat ini aku belum Membantu Jadi Bener-bener kasih Kalau komplain tuh Harus hal yang spesifik gitu Jangan hal yang Dijeneralisir semuanya Spesifik Terus harapannya apa Terus kamu sampaikan harapannya Aku harap Ibu kalau kesal Bisa menyampaikan ke aku Dengan cara Yang seperti apa yang kamu harapkan Misalkan dengan cara Mengingatkan aku Kalau aku belum Melakukan hal tersebut Daripada bilang Aku Gak pernah sama sekali Ngebantuin Karena itu menyakitkan Buat aku ibu Jadi Karena balik lagi tadi Gak bisa kita merubah dari Orang tuanya Seenggaknya kita bisa coba Merubah Gimana kita mau menyampaikan Biar itu bisa Biar pesannya bisa diterima Dengan lebih baik Karena kalau Kalau dibilang Kamu nih gak pernah Itu kan Mengancam Mengancam kita Merasanya dikritik Kayak kita orang yang gak berguna Gitu kan Tapi biasanya kalau kita digituin Kita rasanya pengen nyerang balik Biasanya Biasanya rasanya Enggak aku Langsung Langsung kesal Jadi kalau kayak gitu Kita tenangin diri dulu Kalau mau dikomunikasikan Misalkan tadi udah Ya udahlah ibu lagi capek Ntar dulu deh Iya iya aja dulu Tapi itu rasanya masih menganjal Pas dikomunikasikan Bisa dicoba Dengan cara kayak gitu Tadi Tuh Emang susah tuh Bisa dicoba ya semuanya Merawat hubungan Dengan orang tua Mertua Ipar Tapi kadang-kadang Aku sih merasakan Dengan cara mengganti sedikit Gitu ya Kadang-kadang kita Bukan ngalah sih Bahasanya Cuman gak harus dibahas saat itu Itu akan lebih baik Terus Time out lah Ah Time out Untuk diri kita juga Gitu Terus Mengganti cara bahasa Itu tuh Itu Matters banget Setuju banget Cara Maksudnya cara kita gitu Cara menyampaikannya Biar pesannya tuh Nyampe Sesuai Bukan emosinya yang nyampe Kalau misalkan bilang Kamu nih gak pernah Itu kan Sebenernya bukan Gak pernah kan Kesannya kan bukan itu Sebenernya kan Mungkin ibunya lagi kesel Iya aku lagi capek gitu kalian Sebenernya ya Ibu lagi capek udah ngerjain semuanya Kamu Beresin deh sedikit Gitu Kalau aku lihat ya Masalah kebanyakan gitu Dari Ya bener gitu Kadang-kadang kalau Aku pribadi ya Kalau gak deket sama orang Aku gak akan berkonflik Iya bener Gak akan cari gue Gak akan cari ribut Aku akan diem aja Tapi memang kalau tambah deket itu Potensi konflik lebih banyak Potensi konflik lebih besar gitu Dan masalah yang terbesar itu Memang komunikasinya Caranya Waktunya Gitu Sebenernya intensinya gak ada Gak ada jahat Gitu Iya kadang-kadang masalahnya juga gak penting kan ya Iya Cara komunikasi kita Sebenernya bikin jadi konflik Terus ditambah lagi kalau perempuan Hormon Ya kan Kagi mau mens Iya Gitu Jadi Ya selalu diinget-inget lagi Enggak kok dia tuh bukan jahat kok Gitu Betul Ya walaupun saksati banget Gitu Nah itu semoga membantu ya Besi Mungkin kalau bisa besi-besi semua yang kira-kira punya masukan yang lain Atau mau sharing pengalaman yang kurang lebih sama Bisa langsung komen di bawah Ini ada lagi yang mau curhat lagi nih Kita lihat ya curhatannya Halo Besti nama aku Abel Aku seorang pekerja di Jakarta Nah aku mau cerita kemarin tuh Salah satu temen aku cerita ke aku bahwa dia tuh merasa diri dia tuh gak beres Nah hal itu dilihat dari dia tuh suka self-harm Terus kayak ya pokoknya gak baik lah untuk dilihat dari sisi mental dia Dan disitu aku merasa dan aku bisa mekasih rekomendasi kalau misalkan dia bisa nih ke psikolog Tapi sebelumnya lebih baik ngobrol dulu sama orang tuanya Karena ada beberapa masalah yang memang menyangkut dengan diri dia yang lebih diketahui orang tuanya Nah tapi ternyata tuh orang tuanya ini merespon dengan kurang Mungkin bisa dibilang kurang baik gitu kali ya Karena dia menyampaikan Bilangnya tuh Kamu tuh kurang bersyukur Terus kayak membandingkan dengan anak-anak temen yang lain Dia juga kurang memvalidasi dengan masalah yang anaknya memiliki ini gitu Jadi itu malah bikin temen aku semakin down Nah mungkin boleh gak sih temen-temen Besti sharing disini Gimana sih cara kita tuh meyakinkan orang tua kita untuk semakin aware sama mental health issue Yang sering terjadi nih di kalangan kita dan temen-temen kita juga gitu Nah yakin itu aja cerita dari aku Mohon bantuan ya Besti Thank you Gimana? Ibu-ibu sekali ya Aku ngalamin sih anakku yang pertama Mima itu memang Emang bolak-balik psikolog sejak Jadi awalnya SD tuh dia sering sesek nafas Terus sering perih di lambung lah sakit perut lah apa segala macem Kita tuh bolak-balik UGD tuh suka tiba-tiba bunda jemput aku aku sakit perut gitu Terus kita bawa ke UGD Gak ada apa-apa gitu kan Terus bunda aku sesek gitu kirain asma atau apa gitu ya Gak ada apa-apa katanya Jadi kan bingung ya Terus one day dibawa ke dokter spesialis gastro waktu itu Gastro kali ya gitu Terus malah Oh ini sering nih? Eh sih deh kelas 6 Kelas 6 Kayaknya menjelang-menjelang ke UN gitu kali ya Karena dia kan sekolahnya tuh Apa namanya UN tuh kan Besar banget lagi ya Iya lah gitu Ada latihan-latihannya segala macem Capek, stres pasti ya Terus begitu ke dokter gastro yang ditanyain malah Kenapa? Lagi ada masalah apa di sekolah? Lagi ada masalah sama teman? Apa sama pelajaran? Kan kayaknya bingung ya Apa hubungannya nih gastro Masalah-masalah di sekolah gitu Akhirnya disuruh ke psikolog waktu itu Kok jadi ke psikolog ya? Gitu Nah tapi dari situ Mulai ke psikolog Terus Akhirnya mulai ketawa nih Kalau Mima memang itu ternyata Kayaknya bukan sakit fisik ya Tapi mungkin dia lagi kayak panic attack Eh zaman dulu mana tau panic attack ya Berarti berapa tahun yang lalu tuh ya Mima kelas 6 SD sekarang udah kuliah Berarti umur 12 Sekarang 19 Coba dikurangin Nah 7 tahun yang lalu kan Belum jamannya mental health tuh diomongin kayak sekarang Jadi kita orang tuanya juga bingung gitu Nah begitu SMA Mulai muncul masalah-masalah lagi Sempet stabil tuh SMP Abis kelar-kelar UN-UN udah lumayan stabil Terus SMA Tiba-tiba dia sering banget panik Mima Sering banget panic attack Paniknya rata-rata di sekolah Jadi di rumah udah tinggal cerita nih gitu Ya aku tadi ter panic attack di sekolah Aku nangis-nangis sendiri di kamar mandi Ya kenapa gitu Aku juga pernah loh ngomong gitu ke Mima Kamu tuh kayaknya kurang bersyukur deh Kamu sekolahnya udah enak Orang tuanya kayaknya bisa diajak ngobrol Rumah juga enak Apa sih masalahnya gitu Itu sih semata-mata Karena kita ya orang tua kurang pengetahuan sih ya Kan gak ngerti juga ya mental health itu apa gitu Apalagi zaman dulu gitu Kita mikirnya Kenapa ya kayaknya gak ada masalah apa-apa Kok kamu stres aja terus gitu kan Waktu SMA juga Mima udah mulai self-harm waktu itu Udah mulai self-harm Nah itu dapat Mima juga sulit tuh mengkomunikasikan ke kita orang tuanya Kan namanya anak yang dikomunikasiin tuh biasanya membanggakan aja ya Aku nilainya bagus gitu kan Aku rapotnya keren Aku tadi juara apa gitu kan Mungkin buat anak nyaman nyampein ke orang tua Tapi aku self-harm gitu kan sulit ya mengkomunikasikannya Waktu itu untungnya Untung banget Mima tuh mencari cara gitu Akhirnya dia ngomong ke gurunya di sekolah Gurunya di sekolah terus ngobrol sama sekolahnya tuh punya Apa tuh konselor ya Terus manggil kita Guru BK Terus kita orang tuanya dipanggil ke sekolah yang nyampein si konselornya ke kita gitu Shock banget sih waktu itu shock banget Kita juga gak ngerti apa-apa Akhirnya mulai tuh awalnya kan dulu waktu Mima SMP dibawa ke psikolog anak Terus SMA dibawa ke psikolog klinis Karena udah mulai concern ada si self-harmnya itu sendiri gitu Yang mau aku sampaikan sih sebenernya kita orang tua juga Apa butuh banyak pengetahuan juga ya mengenai pesehatan mental Kemarin kan juga sempat ada kejadian ya Mima cerita tuh di instagramnya Kalau dia sempat punya usaha untuk mulai diri waktu itu gitu Kita juga orang tua juga kan kaget banget ya perasaan kayaknya hidupnya baik-baik aja Tapi justru waktu itu akhirnya kita sepakat untuk menyeritain di youtube kita gitu kejadiannya gitu Karena Mima juga udah kadung nyampein di instagramnya terus jadi banyak yang nanya kan Kita sampein nih mudah-mudahan jadi edukasi buat banyak orang tua juga ya Kalau situasi yang baik-baik aja yang mustinya penuh dengan syukur gitu ya Rumahnya oke sekolahnya oke temennya baik Itu tidak menjamin seseorang punya kesehatan mental yang baik juga sih ternyata Kita ya itu balik lagi jadi orang tua mesti terus bersedia untuk mengenal anak-anak kita kebutuhannya apa Sehingga kita bisa dampingin mereka terus Akhirnya yaudah Mima kebutuhannya mesti ke psikolog Sekarang juga bahkan udah mulai ke psikiater yaudah kita dampingin terus Dia dengan kesehatan mentalnya yang naik turun gitu Mima tuh dari SMP udah ngomongin kesehatan mental di instagramnya Karena dia juga ngerasa temen-temen sekolahnya juga sama tuh seperti yang dicurhatin tadi Aku bilang ke orang tua aku aku perlu ke psikolog tapi kata orang tua aku mau ngapain mau curhat Curhat mau mama aja gitu kan Dia mulai ngerasa butuh untuk konsultasi ke pakar tapi ada penolakan dari orang tuanya gitu Ini mama cuma masa-masa remaja aja nanti juga lewat gitu Tapi kita juga mau nyampein sih ke banyak orang tua bahwa gak bisa dianggap remeh apa yang dirasakan sama anak-anak gitu Jadi ya kalau memang ngerasa ah kayaknya gak kenapa-kenapa dia cuma lebay aja Cuma gak ada salahnya kok konsultasiin ke psikolog supaya kita juga dampinginnya bisa lebih baik gitu Hebat banget sih Mbak Mona bisa kayak gitu Tapi ternyata proses juga sih Itu dia di luar sana nih masih ada juga ibu-ibu yang tadi belum terima kayaknya Kayaknya kamu kurang bersyukur deh gitu ya Apalagi tadi sebagai temennya yang udah sampe self-harm mungkin jadi temennya juga bingung kali ya Mau bantuinnya kayak gimana gitu sedangkan dia gak disetujuin sama orang tuanya untuk ke psikolog Mungkin yang perlu ditanya lagi sebenarnya sama Besti tadi Itu temennya udah kategori dewasa apa belum gitu Kalau misalkan dia udah dewasa sebenarnya untuk ke psikolog bisa sendiri Gak perlu dengan persetujuan orang tua Tapi kalau misalkan itu dirasakan lebih nyaman masih ada kebutuhan misalkan kebutuhan finansial segala macam Masih dari orang tua memang izin dari orang tua itu tetap penting gitu ya Kalau misalkan kita masih di bawah tanggung jawab orang tua Untuk meyakinkan orang tua memang gak gampang Mbak Mona yang udah punya anak banyak Aku tuh update banget loh tentang ilmu parentingnya gak sih Aku tuh update banget dari dulu tuh seneng gitu baca-baca parenting lah cara ngasuh anak Tapi ternyata begitu kena problem mengenai mental health anak remaja itu tuh emang sulit banget difahamin Itu aja sulit kan maksudnya gak semudah di buku gitu ya Gak semudah di buku jadi mungkin bisa dipahamin juga dari sisi orang tua untuk ngeliat punya anak dengan ada masalah atau ada gangguan di kesehatan mentalnya Berat juga untuk orang tuanya menerima fakta seperti itu Bisa jadi orang tuanya punya isu sendiri yang emang dari lu gak pernah selesai Tiba-tiba anaknya ngungkit ini Kenapa jadi lu yang harus diselesai Gua aja gak selesai Gua masih hidup gitu kan Itu sebenernya bisa men-trigger hal-hal kayak gitu juga buat orang tuanya gitu Jadi balik lagi kalau misalkan memang udah dewasa Bisa kok gitu dengan keputusan sendiri kemauan sendiri untuk datang ke psikolog atau untuk datang ke bantuan profesional lainnya misalkan psikiater juga gitu Tapi kalau misalkan masih anak-anak mungkin bisa dibicarakan sama orang tuanya dari sisi gak cuman anaknya gitu misalkan sebagai temennya mau bantuin misalkan ngomong bahwa memang ini tuh penting Karena balik lagi penghayatan setiap orang sama setiap masalah tuh beda-beda gitu ya bisa jadi Tapi kayak acara kayak Mima tuh bantu banget ya Dia misalnya ngomong sama gurunya, gurunya nyampein ke kita Atau mungkin ngomong sama tantenya gitu ya Yang bisa bantuin dong nyampein ke mama gitu mungkin akan lebih mudah kali ya Atau misalkan tadi kasih contoh mungkin dari Youtubenya Mbak Mona tadi bisa ngebantu bahwa anaknya cerita sendiri dia ada self-harm dan ternyata datang ke profesional itu sangat ngebantu Sangat ya akan amat sangat membantu anaknya biar bisa memproses keterbatasan-keterbatasan yang dia hadapi gitu Jadi mungkin pelan-pelan gitu karena emang gak gampang ya gitu Gak gampang sama sekali Jadi orang tua yang tiba-tiba didatengin anak aku mau ke psikolog karena aku ada gangguan Pasti orang tuanya juga ngerasa terdampak saya salah apa gitu Mungkin orang tuanya juga sulit menerima itu gitu Tapi kalo misalkan memang perubahan bisa dimulai dari anaknya dari diri sendiri ya gak apa-apa dicoba juga gitu Untuk langsung datang gitu tujuannya untuk ya melewati masa-masa sulit ini dengan lebih mudah sebenernya Nah banyak juga ini kan sekarang kan memang akhir-akhir ini tuh kayak obrolan soal mental health itu kan udah makin marak gitu Yes Tapi ternyata ya gak semuanya sih tapi banyak juga akhirnya yang kayak apa ya Jangan-jangan gue gitu juga ya, anak lu gitu juga ya gitu kan Ada mendiagnosa sendiri Mendiagnosa gitu ya kayaknya kayak Iya banyak yang kayak Kayaknya iya gini deh Katanya tuh ciri-cirinya kayak gini nih Ini buat orang-orang yang parno kayak aku ya Tapi emang banyak yang cerita terus jadinya mau kayaknya gue gitu kayak anak lu deh gitu Karena gak apa-apa juga sih kalo misalnya ngerasa ada keresahan tuh daten aja ke psikolog tapi jangan diagnosa sendiri gitu Betul Sampai di mana sih gitu akhirnya kayak oke ini kayaknya harus bertindak nih gitu Kalo udah apa ya jangan sampe ngapa-ngapain dulu sih ya Iya nah emang iya sih kita tuh cenderung kayak ke dokter gigi ya gak sih kalo udah sakit gigi baru ke dokter gigi Padahal 6 bulan sekali ke dokter gigi boleh loh walaupun gak kenapa-kenapa cuma buat ngecek Sebenernya menurut aku sih ke psikolog juga gitu ya kalo misalnya nih udah mulai ngerasa Misalnya anak remaja standar deh ya misalnya nih ngomongnya mulai ngegas nih ya Walaupun sebenernya kan gak ada masalah apa-apa mungkin Tapi kalo orang tuanya ngerasa kesulitan ngedampingin ya kan gak apa-apa ya ke psikolog juga ya Gak harus ada masalah banget gitu kan Bener banget sih Ya bagi orang tua mampu Pasti kan kita maunya yang terbaik lah buat orang tua kita gitu kan Jadi ya gak ada salahnya juga jangan sampe nanti ya itu self-diagnose gitu kayak Iya Self-diagnose gue nih gini gitu Nanti dia cerita lagi ke orang nanti Nambah panjang ya Karena bener-bener self-diagnose tuh bahaya banget sebenernya Kalo misalkan kita nih sebenernya kita gak kenapa-napa terus kita self-diagnose Terus kita jadi minum obat yang salah kan Kayak lagi sakit deh gitu misalkan kita sakit perut nih Kita ngomongnya cuma sakit perut doang Kayaknya gue asam lambung gitu minum obat asam lambung Padahal tipes ya kan Ya jadinya obatnya gak menyembuhkan gitu Malah jadinya makin merusak Karena sebenernya kalo misalkan kita ngomongin mental health gitu Udah pasti sih rasanya pengen self-diagnose Aku sendiri pun selama bertahun-tahun belajar psikologi gitu ya Setiap baca DSM ataupun manual apapun tentang diagnosa dan psikopatologi pasti Aduh kayaknya gue gini Tapi ya balik lagi gitu Oh gak boleh diagnosa sendiri Bahkan kita tuh belajar untuk mempertanggung jawabkan diagnosa tersebut Jadi diagnosa tuh juga gak bisa ujuk-ujuk baru sekali datang ketemu Terus diterawang-terawang-terawang Kayaknya kamu gini deh gitu Gak bisa gitu juga Ada banyak alat tesnya dari interviewnya yang sampai Oke diagnosa kamu begini dan saya bisa mempertanggung jawabkan bahwa diagnosa kamu kayak begini Karena dari wawancara, karena dari alat tes semuanya menunjukkan masalah di bagian sini gitu Sama kayak dokter, dokter kan juga harus bertanggung jawab sama diagnosanya Kalo misalkan kita di diagnosa misalnya kamu penyakitnya asam lambung gitu Itu kan diagnosa dokter, dokter harus bisa mempertanggung jawabkan Kalo ternyata kita cek lagi ternyata salah berarti dokternya salah diagnosa dong gitu Kita sama ini dapat obat yang salah Nah itu yang bisa mempertanggung jawabkan hanya ahli profesional yang memang sudah mempelajari itu dan bisa mempertanggung jawabkan Itu sih sebenarnya Makanya penting banget untuk tidak self-diagnose walaupun kita lagi ngebahas tentang mental health di sini Karena sekarang kan ciri-cirinya udah ada di mana-mana ya Ada semuanya Ciri-ciri depresi bla 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 Satu, dua, tiga, empat ciri-ciri bipolar bla bla Lama-lama gue bipolar nih kayaknya padahal belum tentu ya Benar, nah oke kalo misalnya ini ngomong soal mental health ya Kayak depresi, mood swing, terus apalagi ya Itu apa sih bedanya gitu, mood swing tuh kayak gimana Ya orang PMS juga bisa mood swing Ya, itu tau bedanya Orang PMS juga bisa mood swing Iya, kayak depresi juga kayak Apa bedanya sama stres gitu Tapi apa ini depresi, apa gue cuman stres doang Tapi kalo gue bikin depresi, gue jadi depresi beneran Kalo gue bilang stres, jangan-jangan ini depresi kan gitu Bingung kan Jadi kalo jaman sekarang nih ya untungnya Sebenernya diagnosis itu bisa banget membantu untuk treatment dari klien-klien atau pasien-pasien dengan masalah kesehatan jiwa gitu Tapi balik lagi, diagnosis ini kan satu diagnosis dengan gejala-gejala-gejalanya banyak Nah gejala-gejala ini tuh banyak banget beririsan dengan gejala-gejala masalah kesehatan mental lainnya Misalkan depresi dan bipolar gitu Banyak-banyak irisannya gitu, banyak-banyak yang samanya Tapi balik lagi kalo mau cek bedanya apa ya harus datang ke psikolog atau ke psikiater untuk tau Ini tuh masuknya ke yang mana Bukan untuk mengkategorikan, tapi diagnosa itu sebenernya untuk membantu treatment apa yang terbaik untuk pasiennya Karena balik lagi, kalo kita udah tau diagnosanya biasanya treatment-treatmentnya itu kan udah ada researchnya nih yang dari jauh-jauh hari Oh masalah kesehatan mental ini, treatmentnya ini dan treatmentnya itu Kalo ngomongin mood swing dan depresi sendiri, ya itu beda Ya walaupun depresi itu masuknya ke dalam gangguan mood Mood disorder, salah satunya adalah depresi Tapi mood swing itu belum mempengaruhi keberfungsian kita sebagai manusia pada umumnya Misalnya, ya gue lagi mood swing aja, gue lagi bete, lagi low mood gitu Lagi ngapain ngapa-ngapain rasanya, lagi ga bersemangat ngapa-ngapain Tapi ya kalo misalkan disuruh ngerjain tugas, ya gue kerjain Dan hasilnya baik-baik aja Tapi ketemu sama orang, ya masih bisa lah, masih kelihatan normal Masih berhubungan sama orang, masih baik-baik aja Menghindari orang banget juga ga Tapi kalo depresi itu udah lebih dalam lagi tuh Yang udah rasa hopeless, udah ga berfungsi Hopelessnya tuh udah ga bisa menggerakkan dia untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai manusia normal pada umumnya Karena untuk merawat diri aja tuh kayak ga punya energi Ga ada energi Dia ceritanya begitu ya Ga ada energi tuh untuk merawat diri, untuk bangun dari kasur aja ga punya energi Jadi bener-bener sebagai manusia ga berfungsi Ga berfungsi Jadi kalo udah ganggu gitu, apalagi berhari-hari, apalagi berbulan-bulan lebih baik ke makarnya aja Jadi mungkin itu yang membedakan antara diagnosa sama yang hanya masalah aja gitu Masalah pada saat itu aja gitu, belum sampe diagnosa Kalo udah sampe mengganggu keberfungsian Kalo sudah sampe menyakiti diri sendiri atau orang lain Merugikan diri sendiri atau orang lain Dan udah keluar dari norma-norma yang ada pada lingkungan sosial Itu kemungkinannya Cari bantuan lah Iya, lebih baik cari bantuan secepatnya gitu Tapi kalo emang itu udah ada di rasa-rasa sebelumnya Ga ada salahnya juga Karena psikolog tuh bukan Orang yang paling bener, paling bijak, paling bisa ngebenerin semua masalah juga engga Tapi seenggaknya kita punya toolsnya, punya alatnya untuk ngebantu Menguraikan benang kusut yang tadinya di kepala kita ga bisa keluar-keluar gitu Jadi kita bisa, oke berarti masalahnya disini nih, garis besarnya ini nih Ya itu mereka tuh kayak berharap selesai dari pulang dari psikolog, masalahnya selesai Kayak minum Masalahnya kan Sebenernya kan yang nanya saya, masalahnya kan cuma kita kan Betul sekali Mereka kan cuma ngebantuin doang Bener ga sih? Betul sekali Jadi sebenernya ya itu kalo boleh aku rangkum, ini siapapun ga cuma anak-anak aja ya Dewasa ataupun anak-anak umurnya berapapun Kalo memang sudah mengganggu, mengganggu keseharian ya ga ada salahnya kok gitu kita ke psikolog Ataupun misalnya precocious misalnya kayak pengen tau kondisi anak itu juga ga jadi masalah Screening Screening kayak gitu Karena stigma-stigma orang kan kayaknya psikolog tuh kayaknya gila gitu Bener ga sih ya? Kebalik sama orang lu ngapain, psikolog tuh gila gitu kan Stigma nya ya ga kayak gitu juga gitu Jadi lebih aware, tapi bukan juga jadi overthinking ya Lebih aware oke, ini ngomong diri sendiri Kenyataan kogi Tapi tadi lu bilang kalo misalkan psikolog tuh bukan berarti gila Tapi mungkin kuncinya itu juga Selama kita masih ngerasa gue gila ga ya, itu berarti masih sehat Kalo udah ga bertanya-tanya Kalo udah ga bertanya-tanya, engga ah gue paling bener seduninya Ga ada orang lain semua orang salah gue paling bener Itu baru salah Itu berarti udah Berarti itu udah Kayaknya baiknya gitu coba di cek lagi gitu Kalo masih bertanya-tanya tuh berarti Bagus Nah iya iya berarti ya itu Kita bisa Lakum sama-sama coba Lebih aware kadang-kadang Karena apa ya Kalo kita kok Kayaknya kurang produktif Jangan-jangan ada banyak hal yang Betul Sebenernya Bisa kita urai Bukan diselesaikan ga nih ya Diurai gitu Dan jangan juga Ekspektasi bahwa Ya kalo misalnya Orang sakit kan minum obat sembuh ya Bener Kalo urusan Apa ya Mental health itu kan yang ngatur diri kita sendiri Betul Jadi ga bisa dibantuin sama orang juga Gak bisa juga orang menyesuaikan harus kita sendiri Tapi dibantu Ya orang bisa berani Jadi harus Harus tau ekspektasinya dulu Jangan nanti lu ekspektasi dateng Maaf gue biasa aja gitu Kok ga sembuh nih Udah dari psikolog Kok masih stress juga Itu karena itu Aku yang aku laluin itu Kalo ke psikolog juga Ujung-ujungnya memang harus kita sendiri Kita sendiri Yang closure ya Kita sendiri Dan ga lupa juga Kalo aku pribadi Bukan klise Tapi memang harus Ya apa Ada Ada kekuatan di luar itu Alias ya Berdoa Berserah diri itu Wajib Karena kalo engga Kita kayak ga punya pegangan Jadinya semuanya salah gitu Jadi Bukan klise Tapi memang aku Merasakan sendiri Bahwa memang ternyata Ada kekuatan di luar Segala Kekuatan gitu Yes Makasih banget Mbak Gigi menyampaikan itu Oh Mbak Gigi luar biasa Aku merasa didukung deh Profesi aku Sama Mbak Gigi Terima kasih banyak loh Mbak Mona Terima kasih juga Terima kasih Mbak Mona Jadi curhat-curhat Jadi cerita-cerita Semoga kita semua bisa jadi Belajar jadi Orang tua yang keren banget Jadi orang tua yang Awesome Awesome Jadi anak yang awesome Gak bisa awesome-awesome banget ya Gak bisa sempurna ya At least buat anak kita Belum ga harus juga buat anak orang lain kan Betul Dan ga harus setiap hari juga kan jadi awesome Betul Kadang-kadang orang tercantik di dunia juga bisa juga Jadi setengahnya mau belajar terus lah ya Buat anak-anak ya Buat usaha terus gitu Berusaha terus Nah buat besti-besti semua terima kasih yang udah nonton Terima kasih yang udah komen Mungkin mau sharing-sharing apapun juga bisa tulis di komen Kalian aja mungkin bisa jadi supporting each other Berpercay lah Ini kalo kalian lagi ngerasa senduh Ntar bisa di support sama temen yang lain Atau Ya gitu loh pokoknya seru-seruan bareng Di Burn Lifetime Bye besti Bye besti Kenalin nama aku Madaya Amaniya Biasa dipanggil Ya iya dipanggil camping juga boleh Yang paling jahil siapa? Ada dua Siapa? Yang pertama Kak Rachel sama si Fadil Si Fadil? Kok sampe panggilnya si Fadil tuh ada masalah apa sama si Fadil nih? Kakak punya suami berapa? Hah? Ngompol ya? Enggak Berkara ngompol ya? Enggak Kenapa harus nanyanya gitu sih? Ya enggak kan misalnya Misalnya Ya kenapa harus nanyanya tuh kayak Pak Kepembers kenapa harus kayak gitu sih? Harusnya nanyanya apa dong? Sekarang kita kedatengan bintang tamu lagi ya itu adalah mama saya sendiri Kita panggilkan Bu Juju Sampai jumpa